Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Ayah Anda mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, merasa ketakutan setelah beredar ramalannya menyebutkan bahwa ia terancam mati tragis. Bahkan, Dodi Sudrajat sampai mendatangi ahli tarot untuk mendapat perbandingan atas ramalan tersebut. Dalam ramalan tersebut menyebutkan, Dodi Sudrajat akan diracun oleh keluarga sendiri hingga meninggal. Diketahui, Dodi Sudrajat hingga kini masih menjadi sorotan dan perbincangan hangat publik. Mertua Bibi Adrian Shaini disorot lantaran banyak keluarga net yang geram dengan sikapnya. Sejak kepergian Vanessa Angel, Dodi Sudrajat selalu mencari perhatian publik dengan sikap dan tingkah lakunya. Terlebih, Dodi Sudrajat selalu menyenggol besannya Faisal mulai dari urusan hak waris, hak wali galang, hingga kini Dodi mempermasalahkan makam Vanessa Angel. Oleh karena itu, Dodi Sudrajat pun menuai hujatan dan kecaman dari publik. Sensasi-sensasi yang dibuat oleh Dodi membuat dirinya banyak dibenci oleh publik. Namun meski begitu, Dodi Sudrajat justru makin membuat sensasi. Beberapa waktu lalu, nama Dodi Sudrajat kembali ramai diperbincangkan karena ada ramalan yang disebut-sebut sosok pria itu adalah Dodi. Salah seorang peramal mengatakan ada pria berinisial DS akan meninggal secara tragis. Pria inisial DS itu akan meninggal karena diracun oleh keluarga sendiri. Sontak saja. Warganet pun langsung menduga jika inisial DS yang dimaksud oleh peramal itu adalah Dodi Sudrajat. Ternyata kabar terkait ramalan itu telah sampai ke telinga Dodi. Tahu nasib buruk akan menimpannya, Dodi Sudrajat pun nampak ketakutan. Mantan suami puput ini pun langsung mendatangi peramal lain untuk memastikan kebenaran ramalan tentang kematiannya. Ali Tarot itu menyebut Dodi Sudrajat mendesaknya untuk membaca ramalan kematian tentang dirinya. Hal itu dilakukan lantaran Dodi ingin menyimbangi ramalan tentang dirinya yang kini tengah beredar luas. Saat Dodi memintanya untuk itu, Dede pun hanya bisa mengatakan bahwa hal itu balik ke persepsi masing-masing. Dede mengatakan Dodi Sudrajat terlihat panik memikirkan ramalan kematiannya yang tengah beredar luas. Melihat Dodi panik, Dede pun memberikan wejangan kepada ayah Vanessa Angel itu. Ali Tarot ini mengatakan kepada Dodi bahwa urusan kematian, jodoh rejek itu sudah ketetapan yang maha kuasa. Dodi Sudrajat kini muncul dengan membagikan pengalaman mistisnya. Dodi Sudrajat mengaku banyak yang mengiriminya santet bahkan sama dua orang yang berbeda. Hal ini terungkap dalam acara Mistis Mirror yang berawal Dodi bercerita tentang pengalaman mistis di rumah orang tuanya. Pernah waktu itu tiba-tiba radio nyala sendiri, kaget juga. Ya Mayang juga sering dilihatin, diganggu. Mayang pernah ngomong sama Deddy. Sering lihat nenek-nenek, penampakan, di dapur, ujar Dodi. Dodi lantas mengajak dua cenayang untuk bertemu Mayang. Adik dari Vanessa Angel itu mengungkap pengalamannya ketika melihat penampakan. Dodi mengaku kalau dirinya juga kerap mendapat pengalaman mistis di rumah orang tuanya. Ia sering mendengar suara-suara dan seolah melihat penampakan kakek-kakek hingga merinding seperti Mayang. Cenayang lainnya, Dini, lantas menyebut kalau ada arwah penasaran di rumah orang tua Dodi. Namun bukan cuma itu. Dua cenayang membocorkan kalau Dodi dikirimi santet oleh sosok tak dikenal. Di sela-sela itu, cenayang bernama Ayu sempat membahas soal Mayang yang rupanya merasakan keberadaan makhluk gaib. Namun sejauh ini, yang menganggu Mayang diduga bukanlah kurir pengirim santet. Dini lantas meminta Ayu berkomunikasi dengan kurir dari pengirim paket alias santet tersebut. Dini menginterogasi kurir yang rupanya merasuki tubuh Ayu. Ia meminta sang kurir memberi tahu soal isi bungkusan putih yang dikirim seseorang buat Dodi. Sayangnya kurir gaib itu tak mau buka mulut. Dini membocorkan jika baru-baru ini, Dodi juga mendapat kiriman santet dari dukun yang berbeda. Demikian global update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Triun Medan.